Artinya Anda sebagai kepala daerah menghindari betul kepentingan pribadi Saya berusaha Karena memang Ini baru anak muda Ini baru anak muda Ini baru anak muda Ini orang tua Umur segini tuh sudah Pas sebenarnya masuk ke politik Ini lebih muda dari Gibrak Jadi sebenarnya lebih layaknya jadi cawapres Cuman kurang satu syaratnya Bukan anak presiden Papa Food Ingat Kalau nanti jadi Misalnya Salon cawapres pak Jangan lupa dijadikan menteri Enggak 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 ini kita ingetin Jangan Enggak ini lagi di promosiin loh ini Ini jangan tergoda Anak mudanya harus Ketak tangan setok Konsisten Konsisten Ini langsung sarapan Tadi gak ada Ada nih Baru diangkat sedikit Ini lanturan bung Ketemu lagi di lanturan Ngelanturnya pasti Mudah-mudahan Kali ini Tumpuk tangan dulu Mas Amin Amin Bupati Trenggalek Jawa Timur Sehat 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 Lagi sibuk apa di Trenggalek Trenggalek Kok bisa datang ke Jakarta Semua kader kumpul Jakarta Stand by Stand by Di karantina Enggak Kebetulan besok juga ada Undangan dari Kemenpora Acara Sumpah Pemuda Jadi sekalian Mampir Sumpah Pemuda Yang diundang anak muda Sebelumnya gak pada sumpah Makanya bisa pindah Kalau ini Sumpah Pemuda Belum pindah loh Mas Belum pindah Cak Ipin Gimana Mas Beghi Hari ini kan pasti mantau ya Mantau hari ini Apa yang terjadi Sebagai kader PD perjuangan Saya gak mau bilang Bagian dari yang sedang Sakit hati Gak mau lah Tapi paling tidak Kaget Proses Karena itu kan ada kader Yang namanya Gibran Pasti kawan juga Sama-sama kader PD perjuangan Sama-sama kepala daerah Sama-sama anak muda Kalau boleh tahu Kira-kira Waktu mendengar informasi Bahwa pasti Dideklarasikan Apa Yang ada di benak Pikiran seorang Cak Ipin Ya saya menghargai Setiap keputusan yang diambil Apalagi Mas Gibran ya Sebelum ada pengumuman pun Kita masih WA-WA-an WA-WA-an Jadi ya kita Kita ngobrol gitu Tapi Satu hal yang mungkin saya Sayangkan dari Simpang Siur yang ada ini Kemudian objektifikasi Mungkin shocknya publik Itu Moncongnya Diarahkannya ke Kediksi mudanya Ya itu yang saya Gak mau Teman-teman muda Kemudian Kaum Gen Z Dan segala macem itu Kecipratan disitu Artinya Artinya sebenarnya kan Mau muda Mau tua Itu relatif Karena usia kamu bisa muda Tapi umur gak ada yang tahu Gustak Kim mungkin Bisa lebih tua dari saya Tapi umurnya mungkin Bisa lebih panjang dari saya Memang lebih tua Jadi Yang ingin saya garisbawahi Kita gak Gak ada masalah Sama mudanya Harusnya Harusnya publik pun juga Tidak bermasalah Dengan istilah mudanya Masih WA-an WA-grup Masih ada kan WA-grup Kepala Daerah PD Perjuangan Masih Masih mas Gibran Masih ada Oh no Enggak lah Masih ada Masih ada Terus komentar-komentar Kita bikin grup baru Ini Ini paling penting Belum lima menit Sudah dapet Gagehnya Ini aku kepancing gak sih Kau gak bebas Ini gak ada soal pancing-pancing Salih mau komentari gak Komentari Apa kan namanya Karena WA-grup kan Bebas Kadang-kadang Biasanya cuman Share berita Comment Ini gimana Terus ceng-cengan Sebelum dideklarasikan itu Gibran Kamu gak Pamit Atau apa Sama teman-teman disitu Kalau Kalau pamit Aku gak tau ya Kalau ke yang lain teman Kan aku kan WA-nya persoalan ke beliau Mentanya mas Lagi di Jakarta Enggak Dimana Ya selebihnya Ya biar Saya dan sahabat saya Yang tau Maksudnya Dengan beliau aja Di grup itu Maksudnya dia gak pamit Kalau Kan beliau itu Anu Apa namanya Jarang komen Ya kan beda Sama kita-kita Kalau kita ini kan Bupati Kalau kita kan Kepala daerah Yang gak banyak Tamu menteri Kalau disana kan Banyak tamu menteri Iya Banyak tamu menteri Terus apa Menteri pertahanan Terus soal jurukam Soal jurukam Itu memang sudah ditunjuk ya Ya kalau jurukam Ya jurukam ya Karena Ya Ya kan normal-normal aja Kita artinya Apa maksudnya Ada spesifik pembagian wilayah Khususus misalnya Enggak sih Itu lebih Lebih disorot Dari sisi usia Mungkin untuk mewakili Kamu harus menarasikan Secara Secara Millenial Kepada Sasaran Sasaran Pemuda Mas Ipin Ada kesan bahwa Di Apa Setelahnya itu Hiru Piko Soal Maju Nyang Gibran Ini kan ada kesan soal Stereotif negatif Untuk anak muda Apakah itu Misalnya membuat Caipin misalnya Satu Sebagai kepala daerah Yang relatif masih muda Terus Usianya juga memang Masih muda Dan di partai yang besar juga Artinya Itu menjadi sebuah kebanggaan Tersendiri buat Caipin Misalnya ketika Gibran Maju jadi jawab pres Ya ini terlepas dari Fenomena yang ada Tapi Saya tuh selalu teringat Perkatatan Malaka Bahwa idealisme adalah Kemewahan terakhir Yang terakhir Yang diberikan Anak muda Dan kemudian Bahwa berpolitik itu Harus dengan keyakinan Bukan kemudian Dengan jaminan Atau kenyamanan Ini maksudnya Enggak ya Kalau Kalau saya Kalau Kalau saya Yang namanya berpolitik Kamu harus yakin Dengan jalan yang kamu tempuh Artinya Kalau kemudian Di kanan kiri Ada sesuatu Dan sebagainya Kita berusaha untuk Karena menurutku Sesuatu yang Kemudian Apa ya Oh hari ini Aku ambil Gustaki mai Soalnya kita ini Baru bayaran Terus besok aku Sama Mas Yogi Jadi orang nanti Ngerasanya bahwa Oh ternyata Kayak begitu itu Dibenarkan ya Dalam politik Dalam politik Sudah bicara sikap Bagaimana konsistensi Sikap Karena itu tadi mas Sepertinya Saya pilih ini kan Malakai Hidalisme adalah Kemewahan terakhir Yang dimiliki anak muda Harusnya seperti itu Artinya Ayah sebelah Enggak punya hidalisme Seperti itu mas Sebelah Mungkin saya studio belakang Mungkin Lebih idealis mereka Dibanding saya Gini Saya itu Baca profil Saya mengikuti juga Perkembangan berita Caya Ipin Emang ada berita Saya penasaran Oh ada Saya itu penasarannya Begini Ketika memutuskan Masuk ke dalam politik Ini kan Soal komitmen Kedua Pasti Membangun Kesepakatan Enggak mungkin enggak Dengan partai politik Enggak mungkin juga Partai politik Oke asal nunjuk Tapi tidak ada komitmen Boleh cerita enggak Waktu itu awalnya Apa komitmennya Ada yang datang dari pribadi Individu Ada yang memang tegak lurus Ya kan Konstitusi Negara itu kan Mediumnya adalah Partai politik Kalau kita percaya bahwa Partai politik adalah Bagian dari produk undang-undang Nah boleh cerita enggak Waktu itu Apa sih poin-poinnya Yang Anda sepakati Saya tidak bergantung kepada itu Tapi saya punya prinsip pribadi Ya kalau saya satu Bahwa Saya ingin Dikenal orang Berwarna tertentu Tidak kemudian Kemana-mana bilang Aku warnanya juga ini loh Aku juga ini loh Juga ini loh Tapi Saya berusaha Bergaul Berkolaborasi dengan yang lain Itu prinsip Jadi harus jelas Rumahnya di mana Ya tapi kemudian Kamu berteman dengan siapapun Itu satu Terus kemudian di dalam politik Saya sebagai anak muda Cuma bilang ke siapapun Bahkan ketika kita menyusun RPJMD RKPD Visi misi Saya bilang Saya itu hanya bagian kecil Dari perjalanan Bangsa Indonesia ini Dan bangsa Indonesia ini Sejak lahir Sudah punya cita-cita Jadi terlalu kecil Ipin itu Kalau punya cita-cita pribadi Terus kemudian Untuk bisa merubah Satu daerahnya Makanya saya selalu kembalikan Ya sudah Apa yang kita lakukan Di daerah itu Sesuai dengan cita-cita Abadi bangsa kita Apa itu ya Memanjukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan Ketua-ketua Termasuk juga melindungi Segena bangsa Dan seluruh tumpah darah Artinya Indonesia Pengen inklusif Indonesia ingin maju Ekonomi rakyatnya Indonesia pengen Sumber daya manusianya Artinya zaman SMP-SMA Suka anu Dapet Kalau pacaran Suka dapet Enggak Tugas baca UDU 45 Jadi Apal Terus Kalau pramuka kan Gak boleh pakai teks Lagi Pakai promter Pakai apal Ya jadi Itu Dan Ya menurutku Aku cuma itu aja Dan kalau Ada yang tanya Terus bagaimana Kalau Partai punya Kepentingan yang berbeda Dengan kepentingan rakyat Itu poin saya tadi Ya tentu Saya contoh ini Test case Saya pernah Saya dihadapkan pada Tiba-tiba ada Tambang emas 12 ribu hektare Tiba-tiba nongol Ijinnya di terenggale Yang which is Waktu itu kita lihat Sesuai tata ruang Juga enggak Kemudian Sosiologis Masyarakat juga Menolak Dan saya juga Pribadi menolak Dan yang saya lakukan Pertama kali adalah Saya melakukan Klarifikasi Apakah ada orang partai Yang terlibat Dan waktu itu Saya ketemu Pak Sekjen Pak Sekjen Kalau ada yang terlibat Saya Yang ngapun Lebih baik saya berhenti Jadi kepala daerah Lebih baik saya berhenti Dari partai Dan saya ikut gelombang Masa untuk menolak ini Dan itu terucap ya Ke Sekjen Dan kemudian Besoknya Pak Sekjen Sudah Lindungi masyarakat Pesan ibu Sudah Masipin Kokoh Tolak Jadi artinya Kalau sekarang terus Kemudian ada yang tanya Gimana kamu sebagai ketua Apa Sebagai petugas partai Ya saya merasa terhormat Karena selama ini Saya merasa Selalu dikasih partai Pada hal-hal yang Masih berpijak Pada kepentingan rakyat Coba kalau partainya usil gitu Mungkin Kenapa kamu tolak Gak bisa dibicarakan Minta-minta saham Atau apa Mungkin Kalau kayak begitu Mungkin ya Kalau dulu ada papa minta saham Ini ada anak muda minta saham Ya kalau gitu Mungkin Kalau perintahnya kayak begitu Ya saya Sorry-sorry kan Begitu Artinya Saya bersyukur Artinya Kalau dari Tadi penjelasan Anda Anda punya respect Kepada partai Iya kan Partai kenapa Karena paling tidak Sejalan dengan prinsip yang Anda pegang Betul Nah Kalau melihat sekarang kan Orang Ah naif ah Karena bagaimanapun Untuk kepentingan jangka pendek Atau jangka panjang Kadang-kadang partai itu Harus disebutnya fleksibel Gakalah itu Ideologi itu udahlah nanti Yang penting Kita dapat apa Dan sebagainya Ada hal-hal lain gak Yang Ya namanya juga Titipan proyek Ya kan Anda mengelolanya bagaimana Dan kalau itu Bertemu dengan kepentingan partai Atau koleganya Eli partai Ada cerita lain gak Selain itu Ini Satu contoh kasus Suatu saat ada Pengusaha Yang membawa uang Karena dia Barusan dapet proyek Terus kemudian Itu ada kepala dinas Saya bilang Itu tolong Panggil Basnas Lu buat apa pak Yaudah itu duitnya kamu terima Foto Bikin itu Akatnya dia Sebagai zakatnya dia Atau infaksudakonya dia Sudah masukkan ke Basnas Ya kalau dia memang punya rejeki Terus mau berbagi Ya dilewatkan sesuai konstitusi Kan kita Tendangkan undang-undang zakat Yang penting saya Kemudian ketika ada orang miskin Ada yang membutuhkan Oh itu rumahnya mau itu Ya tolong dibangunkan Basnas Oh itu ada lansia Belum masuk ke DTKS Ya berkasih Jaminan hidup Artinya anda sebagai kepala daerah Dan itu transparan Kan ada fotonya Sebagai kepala daerah Menghindari betul Kepentingan pribadi Saya berusaha Dan berkaya diri Gitu ya Karena memang Ini baru anak muda Ini baru anak muda Ini baru anak muda Ini orang tua Tapi Masipin Biasanya sampein itu lucu loh Bagi maupun wangun Dia itu Aku dateng grogi Kagu-kagu masalahnya Tapi Dia itu kagum Masa ada kepala daerah Nolak-nolak Gitu loh Gini Kenapa saya menggali itu Hari ini kan sedang Jadi diskusi Bahwa Satu Etika bernegara itu Sudah dalam tantangan yang besar Kasus DMK Kita harus ingat Yang harus kita bela adalah Bukan soal Gibran Anak presiden Atau bukan anak presiden Yang harus kita bela adalah Bahwa yang namanya MK Itu adalah Salah satu Amanat reformasi Kita ingat betul kan Dan itu perjuangan Artinya Kalau kita membela Supaya MK tidak diotak-atik Itu bagian dari komitmen kita Anda kan pasti mengikuti lah Ya kan Komentarnya Lepas dari Kenal sama Gibran Secara pribadi Silahkan lah Itu Privasi Ya personal Tapi kan punya pandangan MK Di otak-atik Kebetulan mamanya Anda melihat Apa Apa Anda mengatakan ini Pesan kepada anak muda Ya Kalau saya sebagai Anak muda Kalau In terms of Competition Apapun yang sudah diputuskan oleh MK Itu bersifat final Jadi ya sudah Gak usah Gak usah Cengeng Kalau saya Dan Menurut saya Berhadapan Kemudian Bertemu di Dua tim yang berbeda Ini kan kayak Kalau main bola Mas Gibran Di Seberang Saya disini Ya sudah ketemu Ya setidaknya seperti itu Kalau KPU Sudah mendaftar Kira-kira begitu Tapi secara PDIP Masih ya Kan KTA nya belum dikembalikan Jadi mancing-mancingnya Ngeri Jadi yang penting gini To what extent Itu Sepermisif apa Anak muda sekarang Lihat konstitusi Dan segala macem Ya Bagi Bagi saya Mengerti bahwa Kenapa sih Harus ada demokrasi Dulu Maceaveli itu ngomong Kekuasaan harus dipertahankan Secara absolut Makanya dulu Yang ada cuma eksekutif Dan militer Army Jadi kalau gak defense Ya ekspansi Kemudian Mereka berkumpul Dengan kaum-kaum Bangsawan Yang pengusaha Akhirnya muncul Pluturukrasi Terus kemudian Revolusi Perancis Pengen Yang bangsawan ini Tumbang lah Dengan kelas-kelas pekerja ini Akhirnya Kemudian kita muncul Eranya Montesquieu Trias politika Dan segala macem Bahkan dilengkapi Oh gak cukup Trias politika Harus ada Badan-badan ad hoc Untuk mempercepat kerja Ya kayak kita dulu punya BPKP BPK Ombudsman Apalah segala macem Termasuk kita sekarang Punya KPK Itu kan bagian dari Ad hocrasi Untuk mempercepat Proses-proses yang tersumbat Di Trias politika ini Nah tapi kemudian Sekarang pertanyaannya Seberapa Seberapa penting itu semua Bagi Anak muda Ya cuman Saya cuman meng-highlight Satu hal Bahwa amanah demokrasi itu Bahwa setiap kekuasaan Harus dibatasi 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 periodenya Dibatasi aturannya Dan segala macem Dan Maksud saya Rule of the game itu Adalah dalam rangka Bahwa kemudian menghambat Ada satu golongan tertentu Yang kemudian memiliki Kekuasaan yang terlalu Absolut Sehingga kemudian Ia kalau Memiliki satu Apa ya Satu Intensi yang Baik Anda ini otentik begini Atau Belajar dulu sebelum kesini Otentik ya Google Oh Google Enggak soalnya Gini Untuk ukuran Anak muda Bahasanya kan Paling tidak sih Khawatir Namanya juga mau syuting Belajar dulu Kira-kira gini Untuk Memudahkan Apa yang Anda Sampaikan tadi Kira-kira Anda praktekkan Sehari-hari Sebagai Kepala Daerah Yang Mas Apa Ipin tadi sampaikan Apakah Tanda-tanda itu Anda sudah melihat Bahwa ada upaya Untuk mengumpulkan Kekuasaan Di satu tangan Ya Melampaui Batas-batas konstitusi Iya kan Kehadiran Gustav Kim Sama Mas Yugi Kan dalam rangka Kemudian mengkoreksi Ekses-ekses itu Gak cuma saya Bareng-bareng Termasuk kan Sekarang Apa yang kita lakukan Sebagai Kepala Daerah Dilihat di media sosial Ya kan Kemudian setiap orang Bisa Bisa Lapor Apapun yang Sedang dihadapi Karena saya selalu Ngomong bahwa Ya kalau saya Di ruang hampa Sendirian gitu Bisa berlaku apapun Gak ada orang yang tahu gitu Tapi kan Kalau kemudian dikontrolkan Aduh Mau melakukan gini Ada Mas Yugi Mau begini ada Mas Takim Ya Fungsinya itu Sebenarnya Mas Ipin Apa Sebenarnya kan Tidak ada problem Dengan Selama ini ya Tidak ada problem Dengan representasi Anak muda Dalam politik Sebenarnya Tapi menurut Mas Ipin Kenapa sekarang Seputan anak muda Di representasi politik Misalnya itu Menjadi seperti minor Ya makanya Fokusnya sebenarnya Jangan sama muda Atau gak mudanya Tetapi kemudian Itu tadi Kalau konstitusi Saya bukan ahli hukum ya Jadi silahkan Yang ahli-ahli konstitusi Itu kemudian Berkomentar terhadap itu Tapi yang saya pengen Ketika hadir disini Bareng panjang Semua itu Saya cuma pengen Anak muda Belajar dari pengalaman ini Apa yang harus dipelajari Dari peristiwa ini Ya Yang perlu dipelajari Dari peristiwa ini Adalah ternyata Setiap tindakan Itu ada konsekuensinya Terus kemudian Kedua bahwa Semudah-mudahnya Kamu Dapat Privilege Semudah-mudahnya Kamu dapat Privilege Semudah-mudahnya Kamu dapat Sesuatu yang itu Menguntungkan kamu Di sisi pihak Itu Kamu juga harus ngukur Ini harus aku ambil Apa enggak Karena Karena Ya karena Ternyata Setiap tindakanmu itu Apalagi kalau kemudian Kamu sudah Berada di piramida Yang kemudian Semakin lama Semakin tinggi Itu impact kebawahnya Banyak Apalagi kita sudah Dilihat banyak orang Kemudian Kita menjadi standar Aku memimpikan Menjadi anak muda Yang seperti itu Dan sebagainya Dan Menurutku ini Pelajaran Dan pelajaran itu kan Enggak harus Kita belajar dari yang Baik-baik Dari yang kurang-kurang Baik pun Kita juga bisa ambil Hikmah dari situ Jadi Menurutku kalau Sekarang Saya sebagai anak muda Ngeliat situasi Kayak begini Udah diskusinya Bukan lagi Diskusinya bukan lagi Oh muda Enggak mampu Enggak apa Ya sudah Aduh kompetensi aja Di das generasi Aduh kompetensi Kalau Aturannya Fair Terus lapangannya Juga fair Pastinya juga fair Tidak ada persoalan Yang dijadiin persoalan Sebagai orang Karena dianggap Ada unfairness Di sini Ya exactly Makanya terus kemudian Serangannya jangan kemudian Oh masih kecil Mas Itu gitu loh Kasian anak-anak Buda yang lain Kecipratan-kecipratan gitu Jadi sekarang Sebenarnya Ya satu Ya political awarenessnya Ditingkatkan Jadi apa sih Sebenarnya republik Apa sih Sebenarnya demokrasi Ya sehingga kemudian Biar anak muda itu Dengan sadar Conscious Untuk melakukan Satu political Participation gitu Nah yang terakhir Biar anak muda Enggak Apa istilahnya Kecengkelak gitu Ya kita Konstitusi ini Harus kemudian kokoh Sebagai sebuah Political Assurance gitu Sebagai satu garansi Bahwa Yang namanya konstitusi Ya sudah Rule of the gamenya Itu gini Jangan tiba-tiba Begitu kita Mau main nih Katanya kalau kuda Jalannya L Ternyata bisa jalan U Kan gitu kan kaget Kayak siapa ya Contohnya kira-kira siapa ya Kayak gitu Makanya harusnya Ini Gus Gustavkin tadi Ya kan Tadi katanya Ngomongnya santai Terus tiba-tiba serius Itu kan gak sesuai Sama rule of the game kita Makanya pake contohnya kuda Ya Berani ngomong Ya harusnya namanya Walikota Ya karena Kalau benteng kan Jalannya Kuda Mas bukan banteng Oh kuda Maka contohnya kuda Inter juga Iya Gak gini Saya mau Lihat Yang suka kuda siapa sih Yang naik kuda Saya mau bilangnya begini Kan kira-kira ya Kalau yang Apa Anda sampaikan itu kan Pasti salah satu Salah satu Membelajarannya kan Ketika Anda diterpa Di partai politik Dengan ideologi yang Mungkin menurut saya Sebelum Anda bergabung Dengan DPD Perjuangan Anda sudah punya Sandaran ideologi Kebetulan cocok Tetap Nah saya mau tahu Punya pengalaman Pengalaman apa Di uji ideologi Iya dong Dengan ketua umum Terutama Dalam konteks Ya ketua umum Kenapa saya sebut ketua umum Karena bagaimanapun Simbol ketua umum itu Menjadi penting Interaksinya kepada Anda Anak muda Yang menurut saya Terlalu jauh Boleh gak cerita Supaya kita tahu semua nih Bagaimana mentoringnya Bagaimana interaksinya Pernah ditegur Dan sebagainya Mungkin Godaan Loyalitas terbesar saya Ketika Pilgub Tahun lalu ya Karena waktu itu Saya bersama Mas Emil kan Bareng-bareng di PDI Terus kemudian kita Dapat Apresiasi yang begitu besar Dari masyarakat tergalek Dan orang menaruh harapan Kepada Dwi Tunggal ini Waktu itu beliau Dilantik usia 31 tahun Saya 25 tahun Gitu kan Banyak harapan Terus kemudian Tiba-tiba beliau Maju Menggunakan haknya Untuk maju Melalui partai lain Ya disitu kan Kemudian saya diuji Di satu sisi Kalau Mas Emil menang Saya jadi Bupati Tapi di sisi lain Saya punya kewajipan Bahwa saya Memiliki penugasan Untuk kemudian Memenangkan calon Dari partai yang Memang saya sebagai kader Di dalam Nah itu kan gak mudah Dan Seberapapun keras Orang gak tau Seberapapun keras Saya berkeliling Seberapapun Banyak dalam tanda kutip Uang pribadi kita Untuk kemudian Dikerjakan Untuk gotong royong Dan segala macem Tapi kan tetap aja Selalu akan ada Kecurigaan itu Tapi kan biar waktu Yang kemudian menjawab Dan di satu Momen Coba itu Mana Apa namanya Wakilnya Emil Emil itu Berdiri Itu di dalam Mega Ibu Mega ya Ibu Mega berdiri Coba itu Lihat anak muda itu Bla 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 Nah Saya Mendapatkan perkataan Begitu itu pulang itu Seneng gitu Wih Ibu Mega notice aku loh Gitu Ya kan selama ini Aku kader apa gitu Sampai ke level Katakala ke level Sekjen aja mungkin Ya sekjen taunya Ya Cuma tanda tangan Rekom gitu aja kan Tapi gak Gak deket Gak apa Tapi seorang Itu di forum yang Di forum lengkap Tiga pilar kita sebutnya Jadi eksekutif Legislatif Struktur partai Itu kumpul disitu Karena waktu itu konsolidasi Iya Kumpul gitu ya Bisa Kalimat keempatnya gimana Gak usah lah Gementeran Agak kementeran dong Gementerannya tuh Gementerannya tuh Satu Saya jadi terpacu Terus kemudian kedua Wih Bu Mega ternyata notice aku Dan forum-forum itu sering dilakukan Bu Mega ya Iya Dan Dan Bu Mega itu kan Kalau saya sebut Saya sering diskusi sama Ibu-ibu saya gitu Saya ngeliat Bu Mega itu Sosok seperti ibu saya Yang karena Bapak saya sudah meninggal Jadi yang keramat di rumah itu Ya tinggal Ibu saya kandung Kalau di partai Ibu saya Ibu Megawati Jadi Kultur ibu Jawa itu Mengutarakan sayang Dengan menchallenge anaknya Oke Jadi saya tuh Gak pernah mendengar Dari mulut ibu saya Lih ibu ini Presno sayang Kalau awak mau Enggak Tapi yang disampaikan Di saya Lih ibu ini Gak doing ini Gak doing ini Tapi ibu semangatnya begini Kamu sudah ada ini Itu gak Itu Soalnya Beredar Beredar Itu informasinya Mas Dibrem Ada disitu Enggak Soalnya saya itu kan Statusnya dua Satu sebagai kepala daerah Terus satu sebagai ketua DPC Jadi biasanya saya ikut Yang sesi yang sebagai ketua DPC Karena Biasanya materinya Hampir sama Terus kemudian kan Kalau Urusan terkait penggalangan Dan segala macam Kan lebih Pasnya kan Saya menggerakkan Struktur yang struktur partai Bukan struktur negara Kan kira-kira begitu Jadi saya biasanya lebih memilih Untuk ikut yang di struktur DPC Kalau dimilih DPC Karena lebih Kecil kemungkinan ditegurnya Waktu 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 yang Jadi Jadi biasa Kayak waktu yang di DPC Itu kalau gak salah Ibu pun juga tanya Ayo Perintah ibu Sudah dijalankan belum Ibu itu kan minta Satu Kita Diversifikasi pangan Menanam Tanaman Pengganti beras Terus kemudian Ekonomi hijau Itu di Surabaya Ada mangrove Disini ada gak Yang punya mangrove Ayo Angkat tangan Berdiri Dan kita kan di depan Langsung sigap gitu Dilihat ibu Jadi ya Biasa Kita itu malah Kalau ditunjuk itu Malah seneng Artinya Ibu itu malah Notis Malah notis Gitu loh Kembali lagi Mas Ipin Sorry Kembali lagi soal Penjawab perasaan Mas Gibran Ini Apa usahnya sama saya Di luar Ini Cuman minta pendapat aja Di luar Mas Ipin Sebagai kader partai Dan sebagai kepala daerah Tapi sebagai orang muda Yang punya interes ke politik Menurut Mas Ipin Penjawab perasaan Mas Gibran Ini apakah Sesuatu yang positif Misalnya Untuk anak muda Dalam konteks politik Misalnya Atau sebaliknya Jadi Bumerang Kalau dilihat lengkap Dengan segala keseluruhan Prosesnya Bukan hanya anak muda Tapi ini kan kita melihat Dengan prosesnya Ada MK dan sebagainya Ya kalau Seandainya Kemudian rules itu Sebelumnya Dibahas oleh eksekutif Dan legislatif Jauh-jauh hari Kemunculan Calon-calon muda itu Artinya Ada Bagaimana Ada Ada demokrasi Yang Kemudian kokoh Dan di dalamnya juga Menjadi bibit pencarian Talent-talon terbaik Untuk kemudian Masa depan Indonesia ke depan Kalau itu Ada masa depan Di kancah politik Bagi anak muda itu kan Sebatas semuanya Memang berjalan alami The rule of game-nya itu kan Jadi Kemudian Saya gak kepingin Bahwa Oh ternyata kan Ini kan Dari sekian banyak anak muda Terus kemudian Mungkin yang sukses itu kan Kayak piramid gitu Yang di Top of success itu kan Cuma satu Tapi kemudian Satunya itu tidak Dalam tanda kutip Tidak dikenang sebagai Oh iya dia memang Competence Tapi kemudian Satunya itu dipakai Oh ternyata Ada fasilitas gitu Nah itu kan Kemudian Mematikan semangat Anak-anak muda yang lain Jadi perseden lah ya Ada perseden seperti itu Nah itu yang Saya gak mau Makanya sekarang Isunya Aku pengen clear bahwa Aku seneng Kalau ada Orang yang menaruh Apresiasi kepada Mas Gibran gitu ya Karena dulu Saya waktu pertama kali Ketemu beliau Itu acaranya BMI Di Jakarta Beliau itu sempat Bisik-bisik Lah yuk aku di Solo Katanya terlalu muda Ternyata ini awakmu ya mas Yang lebih muda gitu Berarti ya kita Apa umur segini itu Sudah pas Sebenarnya masuk Politik Ini lebih muda dari Gibran Jadi sebenarnya lebih layak Jadi cawapres Benar Cuman kurang satu syaratnya Bukan anak persiden Gak ada Makanya Dalam hal ini Jangan kemudian Diskursusnya itu Diarahkan kepada Bahwa muda itu Incompetent dan segala macam Setuju Jangan begitu Tetapi kemudian Sekarang Ya berarti kita ada PR Yaitu tadi Political awareness And educationnya Harus ditingkatkan Dan taat asas Dan konstitusi itu Sebagai bentuk dari Political assurance tadi Sehingga apapun nanti Yang terpilih dan segala macam Itu legitimate Orang trust Karena begini Kan ini sebenarnya Urusan maju tidaknya Sebuah bangsa Itu masuk diletakkan kepada Sekedar dua orang Presiden Wakil presiden Kan enggak Tapi presiden Wakil presiden itu Punya tugas Untuk kemudian Menggerakkan semua Sumber daya bangsa Nah orang tergerak Itu kan karena Satu persuasif Artinya dia punya energi Punya passion Untuk meyakinkan Kedua Ya trust Orang itu Dipercaya Karena kalau kemudian Iya Karena kalau kemudian Prosesnya Orang mencurigai Enggak percaya Meskipun Nanti kemudian Menang jadi Kira-kira bisa Bergerak enggak ini Semua komponen bangsa Jadi sebenarnya Yang disebut dengan Poros persatuan itu Ya dipastikan Semua proses Semua Proses pemilih ini Berjalan dengan Trusty Itu aja Tidak ada ganjelan Tidak ada ganjelan Sehingga siapapun yang jadi Kita yakin Ini legitimate Ya udah ini Pilihan terbaik Dari semua Anak bangsa Sehingga ketika nanti Pemimpin kita Melakukan satu Activation Untuk kita Melakukan sebuah Movement Dan segala macam Kita trust ke dia Oh ya ini yang terpilih Secara legitimate Tapi dengan situasi politik Kemarin masih trust kan Sama semua Iya kan Sekarang kita kembalikan Orang Semuanya sudah daftar Dan sudah diterimakan Kita terima Apanya Tiga paslon Apanya yang baru ditetapkan Itu Capres-capres Masih ada tahapan Dan juga masih ada Katanya Sedang etik MK-MK itu Malah dia yang Tadi dibilang suratnya Jadi sedang etik Kenapa? Mohon maaf Sedang etik kenapa? Sedang etik kenapa? Sedang etik kenapa? Enggak Tadi dibilang Jangan ke arah-arah ke sana Oke kita Kita ambil idenya Kita beli Sedang etik Ya kan? Sedang etik Saya setuju Sudahlah Kita jalan dengan Tiga itu Nah kan kembalikan Kembali penugasan Jadi jurka Memenangkan wilayah Dalam situs sekarang Ada kegamangan Wajar lah Kenapa? Karena Partai Anda Paslon yang Anda ditugasi Untuk mensukseskan Itu berhadapan Dengan Orang yang Punya Dikatan kuat Power Infrastruktur dan sebagainya Apa Anda merespon ini? Ya Ter-challenge Maksudnya Kayak orang Exercise aja Kalau kamu sekarang Bisa angkat beban 10 kilo Dihadapkan beban 50 kilo Kalau bisa ngelewatin kan Malah makin Body shapingnya Makin bagus Jadi artinya Artinya ini Malah kesempatan Bahwa Oh kalau nanti ada Satu Variable A, B, C Biasanya kita perang pilkada Variable-nya A, B, C Tapi ketika perang pilkada Tiba-tiba ada Variable X, J, Z Gitu Berarti kan ini ilmu baru nih Buat kita Jadi Tapi secara Secara realistis kan Pasti gini dong Aduh Ngeri nih Ngelawan infrastruktur negara Ada dong Itu kan Itu kan Omongan umum aja itu Ya Kalau Kalau saya sih gak Sampai berpikir kayak begitu Jadi aku Artinya Anda pasti percaya Karena Karena proses demokrasi itu kan Berhadap-hadapan Berlawan-lawanan Belum tentu bermusuhan Kan begitu Ini penting Itu Jadi kita berhadapan belum itu bermusuhan Tapi gak ngomong-ngomongan Topo bisu Dia yang bilang topo bisu Sekarang dia sendiri Artinya Berhadapan-hadapan Ya kan dia sendiri Makanya itu kan lagi merunut Sebenarnya yang pernah hadir itu Kita Dia walaupun Kita itu menjaga posisi bupati tergalek Supaya gak salah-salah Karena dia ngomong penting Topo bisu Enggak Enggak ini penting Karena situasinya memang tidak mudah Situasinya tidak baik-baik saja Iya lah Terus kemudian Kalau Panggung depannya dibilang Ibu Megan dan Pak Jokowi Baik-baik saja Sebetulnya kan enggak Ada kegamangan Ada kekecewaan Ya kalaupun terus kemudian Gak baik-baik aja Terus kemudian Kita terus gak ngapa-ngapain Juga buat apa Jadi Kalau kita sekarang Ya apapun yang dihadapin Ya Ya kalau airnya tenang Ya kita berenang Kalau ombaknya tinggi Ya kita surfing Udah gitu aja Dan itu Kira-kira Semua kader PD perjuangan Yang kepala daerah Sama gak pikirannya Bayangan dari sini obrol-obrolan Saya gak Ya saya Saya ketemu Satu dua Dan mereka tetap Apa nama Tetap enjoy Tetap semangat Kayak Kemarin ketemu Gersik Saya sering ketemu juga Kediri Besok mungkin ketemu Sama Dharma Sraya Ya asik teman-teman Apa mereka Apa mereka dari awal Begitu ngeliat Pasangan ini kan Dua sisi mata uang Pasangan Ganjar Dan Prof Mahfud Paling tidak Anda lah Apa Ada optimisme Ada keraguan Ya tadi Bahwa Saya percaya bahwa Tugas dari presiden Dan wakil presiden Itu tidak Menyelesaikan seluruh Masalah bangsa Tetapi Bisa menggerakkan Seluruh komponen bangsa Untuk membangun bangsa Bersama-sama Dan Pak Mahfud itu Mewakili Citra trust Artinya Kalau saya Kira-kira nyoblus Pak Mahfud Gitu Kelihatan Pak Mahfud ini Paling bisa dipercaya Ibaratnya dapur Di dalam Kalau Prabowo Gibran Ya bisa aja Ada yang percaya Tapi gak paling Bisa aja Kalau ini kan paling bisa Ya kan bedanya Dan kalau Pak Ganjar Dan kalau Pak Ganjar Itu kita lihat bahwa Ketika Rame-rame Masalah wadas Dan segala macam Dia kan bukan Orang yang Tipe lari Terus kemudian Gak kelihatan Gitu kan Dia ditemuin Ya meskipun Selalu kan ada dialog Seberapa dekat Anda Sama Pak Ganjar Mas Ganjar Pak Ganjar ikut Kampanye Waktu saya pilkada Terus Kalau dekat itu Misalnya interaksinya Contoh saya Pak besok itu Paling yang Paling banyak Ditagih orang itu Komitmen dunia Tentang sustainable development goals Ya Kawasan pesisir utara Kan masih banyak Rob dan segala macam Saya ngusulkan Begini-begini-begini Terus bilang Jawab Ini aku udah ngelakuin Ini Jadi Ya kalau WA dibales itu Menurutku Ya deket lah Kalau Prof Mahfud Itu malah mentor Politik pertama saya Oh gimana ceritanya Karena dulu Sebelum saya ikut Partai politik Itu saya Momen politik Saya pertama itu Kampanye Prabowo Di 2014 Oh gitu Tapi saya mendukung Pak Prabowo Karena disitu melihat Pak sosok Pak Mahfud MD Oh waktu itu kan Ketua tim suksesnya ya Ketua tim suksesnya Pak Mahfud Kemudian 2014 2014 Terus kemudian Pak Mahfud Waktu itu Stay di Jawa Timur Dan waktu itu Di Trenggalek Kayak adem ayam Gak ada calon yang dateng Artinya catatan politik Anda Anda pernah mendukung Pak Prabowo ya Iya Oh Berani Anda ya Kenapa? Berani juga ya Ya kan Malah Pak Jokowi Pak Prabowo Juga berada padapan dulu Sekarang juga berani Faktornya bukan Pak Prabowo kan Faktornya faktor Pak Mahfud MD Pak Mahfud Ingat Kalau nanti jadi Misalnya Calon-calon pres pak Jangan lupa Jadikan Menteri Enggak 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 ini kita ingetin Pak Mahfud ini Jangan gangga Ini lagi dipromosiin loh ini Karena Pak Mahfud nonton Iya nonton Saya itu Sukanya beliau dan ibu Punya itu Saya pernah ke Jogja gitu ya Dengan sahabat beliau Namanya Pak Hafandi Itu Yang ngajak sarapan Ke warungnya yang Warung yang fancy Gila nanti tawarin menteri Langsung dibagi-bagi Terus Ini jangan tergoda Anak muda ini harus tetap Langsung setop Konsisten Konsisten Ini langsung sarapan Tadi gak ada Ada ini Baru diangkat sedikit Ini lanturan Bung Balik lagi Bung Langsung cerita sarapan Bicara domenik Harusnya setop Ini baru tawaran Belum tentu jadi Anak muda Sudah tergoda Sudah ada contoh Seorang menteri Sudah sangat Espektasi Ternyata gak ditunjuk juga Jadi cawap Jangan ikutin itu Kurang apa Cuma udah bikinin Piala dunia Udah bikinin Stadion U17 U17 Kenapa Kemarin Taya yang kesini Ini Gak menyelesaikan Masalah Ini kita buning Hubungan Relasikan penting Bahwa ternyata Ada anak muda Yang secara usia Jauh lah Dengan Pak Hafandi Ternyata punya hubungan Ada bonding Dan pembelajarannya kan Selalu ada transfer Knowledge Ada hal-hal yang Memang kita gak pernah Tau di sekolah Di buku gak ada Ternyata Anda dapatkan Dari seorang Maffut MD Itu juga yang membuat Anda waktu itu Berpikir mendukung Gak salah Soal dukungan itu kan Bagian dari ekspresi politik Hari ini juga Yang kemudian kita Sampaikan Apa yang terjadi Kenapa saya selalu Menyebut Mas Gibran Karena konteksnya adalah Kader PD Perjuangan Dan Anda sama-sama Anak muda Sehingga kita Bukuh gambaran itu Emang masih? Yang tau Makanya aku tadi tanya DWA grupnya masih ada Atau gak jawabannya Kalau Pia grup baru Kalau Kalau Anda tanya Kader yang di DPC Saya tahu Itu masih kader Apa enggak Kalau yang udah Kelas begini ya Kita gak tahu Apa? Saya kan baca ya Saya baca Anda itu Salah satunya Bersikap itu ketika Dapat perintah Dapat pesan Dari ibu Anda Yang tentu pasti Anda cintai Awas naik korupsi Gak tak aku anak Iya Itu Saya membacanya Wah luar biasa Boleh diceritain gak Waktu ketika Anda Pamit Kemudian diweling Diwanti-wanti Itu menurut saya sih Itu lebih dari Dari sekedar Ideologi partai itu Bayangin gak Ancamannya gak Dikaku anak sama ibu Saya aja agak Rinding ini Saya ingat ibu saya Jadi kan Ya kita Kalau di kultur Jawa Gitu kan Tahu keramatnya ibu Gitu ya Dan Ketika saya pamit Waktu itu Ya wes Tenan ya Kamu niati beneran Tapi awas Kalau kamu ambil Yang bukan hakmu Apalagi Menzolimi Kok haknya Orang yang Lemah Gitu ya Gak tak aku anak Karena Ya memang Mungkin kalau adik-adik saya Tumbuh ketika Bapak almarhum Dan ibu itu Sudah berprogres Secara ekonomi Lumayan Tapi kalau saya Saya tuh masih ngalami Ibu jualan kacang Saya itu Bungkusin Pakai lilin Gitu Ngerenteng 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 Terus Bapak masih bawa becaknya Ngantar ke pasar Di Surabaya itu Ada pasar Wonokromo Sekarang DTC Itu kan Depannya stasiun Jadi biasanya Disitu Dan bahkan Ibu saya itu kan Mau nikah sama bapak saya Karena Bapak saya itu Janji Ke Mertua Itu untuk Wess Nanti Tak sekolahkan Ini Tin ini Sampai nanti lulus Ibu saya itu loh Kuliah itu Sambil bawa Adik saya yang nomor tiga Jadi Saking Maksudnya Berproses Akhirnya Ibu sampai punya Kesempatan kuliah itu Setelah punya anak Ketiga Dan Anda belajar Dari perjalanan orang Makanya Artinya Yang saya baca Mas Ipin ini Memahami betul Bahwa Untuk mencapai sesuatu Perlu Perlu usaha Dan Effort yang Keras Gak jalur instan Mau kemana nih Arahnya Gak ngonong Gak cuman mau Ngomong Ini orang lagi ngomong Sulu diarahin lagi Kesana Gak usah Dipanding Dipanding Ini mengapresiasi Apresiasi Apresiasi Mereka ikhlas Apresiasi Mereka ikhlas Ada pelajaran Misung lagi bisa Ada pelajaran penting Betul Bahwa Untuk meraih sesuatu Itu ada proses Makanya tadi saya bilang Saya Makin yakin Bahwa yang membuat Anda Sampai sekarang ini Adalah bukan soal Garis partai Bukan ideologi Anda baca Tan Malaka Anda baca Soekarno Dan sebagainya Semuanya bagus Tapi ada satu hal Yang paling organik Dan selalu otentik Adalah ketika datang Dari pengalaman sendiri Dan ternyata datang Dari orang tua Anda Dan saya kesini aja Tadi pamit Ibu Dan Ibu pesannya apa? Dijaga lisannya Gitu Gak tau ini tadi Aku sudah Berhasil menjaga lisannya Saya kira sih Sudah cukup Malah kurang Dikit-dikit lagi Anda kok Cara membentengi kita Bawa-bawa Ibu sih Kita jadi Ibu Kita mau gas juga Agak ragu-ragu Karena bawa-bawa Ibu Kok Anda mirip sama Teman Anda sih Bawa-bawa Ibu Bawa-bawa Ibu Gak gak Itu penting Kenapa? Karena ini kan Kita juga ingin Menyampaikan pesan kan Karir Anda Insya Allah Diberi umur panjang Diberi kesehatan Kan masih panjang Dari sekian banyak Ratusan kader Partai politik Saya gak menyebut Spesifik PDI Perjuangan Saya anggap Anda Akan dinamis lah Tapi paling tidak Poin ke depan Adalah soal bangsa Anak-anak muda Kita setuju ya Ada transformasi Ke anak muda Ada regenerasi Itu pasti setuju Sebagai anak muda Saya setuju mas Ini kan pengasuh anak muda Jadi Itu menjadi penting Nah ada lagi gak Yang ketika Nah ini lanjutannya Ketika Anda Mengimplementasikan Ada satu keudaan Tadi sudah disebut Kalau Adolfi Serahkan ke Basnas Saya menduga Itu karena Anda ingat Betul Welingnya orang tua Tapi di luar itu kan Dinamikanya pasti banyak Anda berhadapan dengan DPRD Anda berhadapan dengan RAPBD Kita tahu lah Ya kan Ada hal-hal yang ingin Jalan pintar Dan itu semuanya Di tantangan Soal kepada daerah Boleh cerita Satu dua momen-momen Yang Anda Ya satu Yang namanya Anggaran siluman Yang tiba-tiba Muncul Ketika pembahasan APBD Dan segala macam Jadi ketika Meng-input Itu ketahuan Oh jalan ini Diusulkan sama ini Tanggalnya sekian Proposalnya ini Jadi orang Orang tahu gitu Secara terbuka Oh ini teknokratis Oh ini Ini teknokratis Bupati Bupati dari mana Oh Bupati Karena Nginep di desa Ketemu Mbah Lurah Ketemu Pak Kasun Butuh ini Butuh itu Ya saya bawa Proposalnya Jadi gak ada yang namanya Dalam tanda putih Anggaran siluman Bahkan Kemudian Untuk memastikan Inklusifitas Kita di Trenggala itu Punya yang namanya Musawarah khusus Untuk perempuan Anak Kelompok rentan Di pebel Yang banyak dihadapi Kepala daerah Itu semua Bupat Kepala daerah Dari PDP Seperti itu Enggak itu Itu Satu Eksekutif order Yang pertama kali Saya tanda tangani Untuk menyelenggarakan itu Karena saya pengen Inklusif Terus kedua ya Untuk bentengi saya juga Kan gitu Dan secara aturan Di Mendagri Mengatakan bahwa Kalau kemudian itu Deadlock Sudah Ditetapkan aja Dengan perkada Jadi kita ya bertahan aja Kalau DPR gak mau Gak mau ngesahin Ya sudah Nah ini Tau bisa ditetapkan perkada Karena salah satu keluhan Kepala daerah itu Bagaimana mengelola Dengan legislatif Dan pasti ada Dalam itu Makanya tadi Saya tanya Harus ada penyikapan Harus punya benteng diri Dan saya tadi Menunggu itu tadi Karena ancamannya Gak diakau anak Makanya Ketika Kemarin saya Melanjutkan Masa jabatan sisa Dari Pak Bupati sebelumnya Mas Emil Saya waktu itu sudah Pak Met sama Ibu Ibu Ternyata Begini ya Punya tanggung jawab itu Ibu Ridho Enggak kalau saya Kemudian Enggak Enggak Saya kemudian Enggak nyalon lagi Oh gitu Sempat Iya Terus Ibu saya bilang gini Le Kalau dulu kamu izin sama Ibu Ibu masih punya hak terhadap kamu Tapi sekarang posisimu adalah Anaknya Ibu yang sudah terpilih Dan kemudian menjadi haknya rakyat Menjadi pelanian rakyat Jadi Lanjut atau tidaknya kamu Tergantung rakyat Ini 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 kembalikannya dengan cerita yang beredar sekarang Ada anak muda yang Menjadi pemimpin Kalau ini justru pamit Bum Ridho atau enggak Ya kan Ketemu lagi di lanturan Minggu depan Terima kasih Terima kasih Terima kasih